Informasi pertama pemirsa seorang pemuda di Kabupaten Tanjung Jambung Timur diringkus polisi setelah ketahuan mencuri uang dan emas senilai puluhan juta rupiah. Mirisnya pelaku nekat memperluh rubah tetangganya sendiri demi untuk hidup mewah. Pelaku pencurian bernama Syahrul ini hanya bisa tertunduk lusuh saat dikelandang petugas kepolisian Unitreskrim Posek Mora Sabak Tibur. Pemuda berusia 20 tahun itu harus berurusan dekat polisi lantara melakukan tindak kriminal. Mirisnya yang menjadi korban kejahatan pelaku merupakan tetangganya sendiri. Pelaku nekat mencuri uang dan emas milik keluarga Desa Lampur Kejabatan Mora Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Akibat perbuatan pelaku, korban yang merupakan Pak Sutri lanjut usia ini mengalami kerugian sebesar 70 juta rupiah. Pencurian ini terjadi di saat rumah korban dalam keadaan kosong. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara membobol pintu belakang rumah menggunakan pisau. Korban yang beraksi di malam hari berhasil membawa kabur uang dan emas lima suku yang disimpan korban di dalam lemari kamar. Pelaku berhasil membobol rumah korban sebanyak dua kali. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian demi ingin tampil hidup mewah dan kelamor. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli parang-parang mewah seperti handphone, jam tangan bermerek, serta biaya menginap di hotel mewah di Kota Jambi. PKP kejadian pencurian ini berlambat di Dusun Karya Baru RT02, Desa Lambur, Kecamatan Muala Sabah Timur, yang mana pelaku dan korban bertanggaan. Konologis dari kejadian tersebut, pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan mengundangkan pisau, kemudian masuk ke dalam membukar lemari, lemari yang berisikan uang dan perhiasan emas. Dari pencurian pertama tersebut, pelaku berhasil membawa uang senilai Rp20 juta. Kemudian pada tanggal 21 Maren, pelaku masuk lagi ke rumah korban dengan keruagis yang sama, mengambil uang sebesar Rp10 juta dan emas senilai Rp50 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Syahrul kini harus mendekam di Seltahanan Polsek Morasa Baktibur. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Syahrul pun terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!